Persembahan Harum Disukai dan Berkenan Kepada Tuhan Filipi 4 Ad 16 dan 18 Karena di Thessalonika pun, kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Gereja di Filipi adalah gereja misioner yang melayani kebutuhan Paulus selama ia mengadakan perjalanan. Memberi bantuan kepada pelayanan misi sangat dihormati dan diterima oleh Tuhan sebagai suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, apa yang kita berikan untuk membantu seorang pelayan Tuhan yang setia, dianggap sebagai suatu korban yang dipersembahkan kepada dia. Apapun yang dilakukan untuk salah seorang saudara seiman yang paling hingga telah dilakukan untuk Tuhan sendiri. Memberi bantuan dan mendukung misi Tuhan adalah suatu persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada dia. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!